Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuding kesaksian mantan Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir di Pengadilan Tipikor Jakarta penuh rekayasa. SBE merasa divitnah dalam kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah tersebut. Hal ini disampaikan SBE saat memberikan konferensi pers di gedung DPP Partai Demokrat Jakarta. SBE menilai pertanyaan kuasa hukum Setia Novanto Firman Wijaya kepada Mirwan di sidang lanjutan terdakwa IKTP Setia Novanto tanggal 25 Januari lalu keluar dari konteks. SBE juga menduga Firman dan Mirwan diarahkan untuk mengeluarkan pernyataan yang menyujudkan dirinya. Menurut SBE pertanyaan Firman kepada Mirwan di sidang IKTP sangat tendensius sehingga Presiden RI ke-6 ini berencana melaporkan Firman ke Barreskrim Mabespori. Sebelumnya Mirwan Amir mengaku pernah menyarankan agar SBE menghentikan proyek IKTP karena bermasalah. Namun saran yang disampaikan di Cikeas Jawa Barat itu ditolak oleh SBE dengan alasan demi pelaksanaan pilkada. Kali ini saya difitnah baik langsung ataupun tidak langsung sebagai, ini kata-kata mereka, penguasa yang melakukan intervensi terhadap IKTP. Kesaksian mantan wakil